Sintayong beri kejutan, Jordi Ahmad dan Sandy Walsh terciduk ikut latihan bareng Timnas Indonesia Sebelum lanjut menonton video ini saya ingatkan buat kalian selalu dukung channel ini dengan cara like video ini, subscribe channel ini dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan update video terbaru seputar berita Timnas Pecinta sepak bola Indonesia terkejut saat melihat Jordi Ahmad dan Sandy Walsh kedapatan latihan bareng di Bandung Jordi Ahmad dan Sandy Walsh dikabarkan sudah mengikuti pemusatan latihan bersama punggawa Timnas Indonesia yang diasuh oleh Sintayong Pasalnya nama Jordi Ahmad dan Sandy Walsh tidak masuk ke dalam daftar 29 nama yang dipanggil oleh Sintayong beberapa hari lalu Namun demikian pada faktanya Jordi Ahmad dan Sandy Walsh mengikuti pemusatan latihan bersama Evan Dimas dan kawan-kawan Sebanyak 29 pemain Timnas Indonesia yang dipanggil merupakan pilihan dari pelatih Sintayong Ujar Ketua Umum PSSI Muhammad Irawan Pemusatan latihan di Bandung tersebut dalam rangkaian persiapan squad Garuda untuk menghadapi event yang sudah di depan mata Dua turnamen besar yang sudah ada di depan mata yang akan dilakoni oleh Timnas Indonesia adalah FIFA Match Day dan Piala Asia 2023 Anak kasuan Sintayong akan melakoni laga FIFA Match Day pada Rabu 1 Juni 2022 melawan Bangladesh di Stadion Sijalak Harupan, Bandung Tidak lama setelah FIFA Match Day, Timnas Indonesia akan bertolak ke Kuwait untuk mengikuti event besar Piala Asia 2023 Ketua Umum PSSI Muhammad Irawan memberikan beban yang cukup menantang untuk Sintayong dalam event FIFA Match Day dan Piala Asia 2023 ini Muhammad Irawan yang akrab di Sapa Iwan Buli tersebut mendorong para pemain agar berjuang keras demi meraih kemenangan Pemain harus berjuang keras di Siflin dan fokus demi Timnas Indonesia meraih hasil yang maksimal di FIFA Match Day Dan kualifikasi Piala Asia kata Muhammad Irawan